Saluran yang tersumbat tersebut sering mengakibatkan banjir di jalan raya, sehingga pengguna jalan tidak nyaman melewati jalan tersebut. Untuk itu, Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung terus menggejarkan normalisasi saluran di beberapa wilayah. Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung terus berupaya mencegah banjir yang terjadi di jalan raya. Seperti di wilayah jalan Kapten Kasihin, untuk itu dilakukan pengangkatan sedimen lumpur, benda maupun sampah yang menyumbat saluran air. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.